selamat menikmati ini dipanen di rumah Pak Haji Ali Masyari di Dusun Pagak, Desa Cengkok, Kecamatan Rangkut, Kabupaten Nganjuk ini di rumah Pak Haji Ali Masyari benar itu adalah tani ikan yang sudah luar maksud saya, nanti kita akan tanya-tanya tentang ikan yang dipanen ini ini mulai penimbangan ikannya itu pernah ikan sisa tapi sisa tidak sisa diambil sisa pernah sakit selamat menikmati gue rotong aja mau liat Tuhan tapi gak nanti jadi ini baran 4.000 mbak cik baran 4.000 mbak cik terus kita-kita tinggal 1.200 tinggal 1.200-an pakannya pakai nombor wajib pakannya pakai heidah heidah ada protein 28 sami kali rubi ini iya terus waktu kena celaca bulu itu kita kasih pakan heidah protein 25 proteinnya si pakan protein malah rendah nih iya karena disuatu sungguh suatu tuasa itu tidak bisa diprediksi sehingga kita untuk antisipasi tentang protein itu kita turunkan sehingga metabolisme di kan itu tidak begitu sepes Hai mengenang pergeseran ini tahu-tahu kemarin pohon langsung tinggi lagi kalau kita enggak tidak pandang ikan sudah besar tetap tetap kena ini habis berapa sih 1200 nih perkiraan untuk itu catatannya jelas biasanya iwak sisai usara-rasa senyata betul dan memang enggak begitu juga saya memang terakhir tuh banyak-banyak pake manajemen nilai tahan kenapa orangnya banyak makan ikutnya mahasiswa asa dari uang aja gitu berarti yang untuk nilai pakai aja wajah ya tutup nilai ini ini ik dulu ikan 4000 atau Pak gitu paling sisanya sekitar 1200 besok untuk pencatatan pakannya jelas enggak nyata-nyata kalau sisa itu ya memang sudah males tinggal sedikit nanti akan saya tunjukkan kolam-kolam yang lainnya yang Hai bernyata dengan phone pengetahuan pasti kita-kumpul yang keluar-keluan itu bangun terlihat kalau enggak keliru tuh saya itu mulai perintis ujaikan air tawar dengan YouTube saya berarti zaman Pak Harto saya tepati dari lelokal itu gemak itu belum lahir apalagi soleh itu masih ngempi tahun-tahun berapa Pak Cik 85 85 dari nol modal nol ilmu nol pengalaman nol jaringan 85 itu padahal umur saya tuh baru 10 tahun Pak Cik makanya saya katakan soleh belum lahir termasuk ini dengkotnya petani gurame petani ikan di daerah nganjur Pak Haji Ali Masar yang tidak pernah berhenti walaupun ikat kena tetap lanjut kematian yang saya apa tetap lanjut pasang surut Pak Cik ya berarti Oh iya otomatis semua tapi kalau di gurame itu keuntungannya gimana Pak Cik masih dibanding dengan kan yang jelas lele pernah nila grame kalau gurame nya itu keuntungannya yang membedakan dari yang lain salah satu yang berbeda nilmah tuh enaknya grame itu bisa disiasati bergantung dengan pakaian pakaian Oh ya jelas bisa pakaian alternatif Pak Cik ya enaknya seperti itu ya ya menurut lagi untuk mengisihan satu itu agar karena itu mau-mengisihan yang panjang ya salah satu sarannya menurut terlalu panjang motong waktu itu ya kita kolamnya harus banyak jadi putaran ya siklusnya ya siklusnya tinggal kita maunya 3 bulan panen atau 12 bulan panen bisa disetel tapi kalau kolam satu ya tetap paling tidak 11 bulan 12 bulan Pak Cik ya kalau saya katakan 11 bulan 12 bulan itu kalau relatif berarti kalau kualitas airnya tuh nomor satu kalau tidak ya enggak mungkin tidak mungkin bisa segitu ya Pak Cik ya tetap lama ya ikan gurame karena orang melihara ikan gurame sebutuh itu ya ada tapi persentasenya kecil dan itu biasanya itu ternyata saya amatian Pak Cik katanya 7 bulan panen depan bulan panen taburnya itu sudah besar wajib ternyata kalau tabur dari kecil ya enggak mungkin bisa panen begitu lagi andaikan begitu pun paling panen tiga sampai lima kali udah selesai akan kembali siklus satu tahun lagi kok Anu bisa begitu ya karena nutrisi air yang diputukan gurame di ekspolaris sekian satu lebih hmm ya 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 berarti air termasuk pengaruhnya besar wajib itu dominan sekali 80% karena Pak Tanya tuh hanya usaha-usaha teknologi sekarang ini sumber daya alam tuh sepertinya menentukan makanya ada yang ngomong pernah 7 bulan 8 panen tapi itu udah nggak bisa seternyata gitu ya itu sebuah tambahan ilmu dari Pak Haji Ali Masar besok petani senior ternyata itu kalau kita bedaikan gurame tetap air itu sangat mendukung tapi lihat di wilayah yang anjir termasuk airnya bagus itu saja yang ngeblok 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 ya tapi air itu karena bahwa tanah itu kan ada aliran sungai itu naik turun itu kadang kan melewati mungkin sekian abad yang lalu tuh tempatnya bencana apa menimbulkan kacun apa akhirnya dipakai untuk berbeda kan nggak bisa jadi jangankan satu kilo puluhan meter itu airnya beda Oh ya ya karena lika-likinya sungai bawah tanah itu kita nggak tahu kadang kita ngobrol pas ketepatan bagus sekali kemarin tuh adanya Pak Ji pertanyaan dari temen untuk daerah Bojonegoro lamongan bukan katanya tanahnya tuh banyak mengandung kapur itu gimana Pak Ji itu sebenarnya satu sisi bagus bagusnya tuh kandungan bakternya biasanya rendah kalau kandungan kapurnya tinggi cuman kelemahannya lemahnya air yang sebetul diolah dulu ini harus diberi tandun-tandun gitu ya Ayo atau dimatangkan dulu baru berarti dimasuk ibennya hmm iya 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 berarti kalau dari mata air tuh artinya masuk kontrol satu kontrol dua itu masih masuknya diolah itu salah satunya itu tapi kalau pakai teknologi seperti itu kan kadang kosnya tinggi jadi lebih efesien kalau kita memperbanyak kolam dan kita matangkan secara alami diolah oleh sinal utafelotnya matahari kalau sudah sayangnya suhunya sudah sesuai kebutuhan ikan beramai baru tidak berikutnya dan itu kalau bisa kita memanfaatkan sumber daya alam air yang matahari seperti itu itu justru ukannya tepat besar karena kita sendiri juga kadang meng-input air di pulang kutai juga pakai banteng kapur oh ya kan soalnya ada rumor katanya tuh kalau air airnya banyak mengandung kapur besarnya itu lama gitu Pak Ji ada rumor seperti itu tanda kudep lama tuh karena dosinya kelebihan lebih ukuran yang dibutuhkan semua tuh kalau udah di atas ke umum ya iya iya itu sebuah jawaban dari Pak Kaji kemarin soalnya ada yang bertanya itu dari temen tuban kalau tidak masalah itu mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi para teman-teman yang jelas Pak Kaji ini ya petani sangat senior lah waktu itu dia mulai usaha waktu usia saya masih 10 tahun sekarang usia saya itu sekitar 47 48 jadi sangat-sangat berpengalaman dalam budidaya ikan kuramai nanti kita tunjukkan kolam-kolam Pak Kaji ya makasih Pak Ji ya atas sharing-sharing ilmu dan bermanfaat dan tambah barokah kalau ini ngambil lima kental sampai enam kental negosinya untuk harga tetap notat 27 ribu ini di rumah Pak Haji Ali Masyari minta wakilnya terus netki ya bentinnya ngunduh net bentinnya ngunduh ya minta wakilnya terus netki ya minta wakilnya terus netki ya kemahilnya diharapannya kemahilnya diharapannya kemahilnya? kemahilnya diharapannya ini tiap hari itu ngambil ikan hudu ini menunjukkan kalau pasar itu memang lumayan ramai hari ini puasa hari ke-22 untuk hari ini jadi satu minggu lagi sudah hari raya lebaran lebaran borong net wajahnya pokoknya juga nih kutok eh kok jaga nih kutok biar wangun kamu kapan Mak weh aku mesti moco taktut nilai awak mesti ngeruk kondisional yang lapangan habis lebaran malah naik medok mau muda malahan hidup prediksi nah prediksinya kru rebuk juga lama soalnya Mas Ali atau Mas Gemak itu punya ikan besok kemarin baru diambil tiga kentalan ikan 2.500 jadi dia masih punya sisa untuk dikeluarkan Kak habis lebaran katanya yang jelas dia sudah membaca pasar habis lebaran itu bagaimana nanti makanya mau dikeluarkan habis lebaran ini besok ini kolamnya Pak Haji Alimasher kebanyakan tapi ini nila besok soalnya kemarin itu ada masalah ikannya terus ditambah dengan ikan nila rata-ratanya sini rata-rata itu yang banyak ikan nila katanya itu harga jualnya kalau hari ini imbang lah besok sama gurameh hari ini katanya harga jualnya itu kata beliau sampai 25.000 sedangkan untuk harga guramehnya hari ini Rp27.000 jadi selisih Rp2.000 kalau kemarin tuh sama harga gurameh itu Rp25.000 soalnya ini kolam termasuk kolam lama kolam yang sudah puluhan tahun ya di sini tuh ada juga pembibitan atau pemejaan ikan gurameh untuk pemejaan nya itu disana itu pemejaan ikan guramehnya tinggal Pak Pak Haji Ali ini ikannya itu banyak ini untuk ikan nilainya bos ini 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 ikan rata-rata seperti ini persis ikannya lebar sudah 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 hal ini caneng sini nya gede-gede tapi banyak berenang ini gimana ya nunggak di sini akhirnya bisa di sini sampai ke sana di sini Sampai jumpa.